mohonkan Tuhan yang berjenis kelamin laki-laki saya naikkan di sedikit ilmu nya nih masih mau sebentar-sebentar Allahmu masih mau berjenis kelamin laki-laki jangan aja balik dulu oh enggak di alfra kira-kira di Alkuanmu itu Allahmu itu bukannya berjenis kelamin laki-laki dimana dimana datanya dia dideskripsikan sebagai seorang laki-laki dimana datanya selalu yang jelas semua semua bentuk laki-laki dimana datanya di Alquran semua datanya mau datanya mana datanya silahkan datanya al-anam datanya mana datanya mana tunjukkan saja saya bacakan tunjukkan dimana semua itu dideskripsikan sebagai sesuatu yang Feminim tunjukkan datanya pernah enggak kita turunkan Pak Juhl percuma ngomong kayak gini turunkan dia kita ada data ada data ada 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 di 10 ada aku 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 dibicara harus pakai data ngomong-ngomong jadi gini tidak ada datanya bro enggak usah begini begini kamu tidak akan saya biarkan berbicara karena kamu hanya tidak punya data dek clear di sini jor uang kata dia itu dia kurang dikatakan bahwa itu berjenis kelamin laki-laki tanya data kita muter nggak boleh di sini ya ada dalam Alquran handi katanya arti ini gimana bagaimana mungkin Allah subhanawata'ala memiliki seorang anak sedangkan Allah subhanawata'ala itu data 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 baca datanya 6-6-1-1-1-1 Buka Pak Buka pasul dia juru yang membawa data kita susu susah itu baca kan di sini dibacakan baca John ah bagaimana mungkin Allah subhanawata'ala memiliki seorang anak-anak iya mana datanya datanya mana seorang serjiri datanya ya Allah itulah tanya John datanya John datanya di surat al-6101 maka bunyinya gimana bunyinya gimana coba ini udah kebunyikan kok ditanya lagi ya gimana dan kalian yang penghafal Alquran kok nanya bahwa konteksnya itu tentang apa ya artinya di sana Allah itu masih belum tahu ya eh kok ya mengertikan kamu John ya mengertikan Alquran malah kamu kata ulama anda kaniyama eh kaniyama apa itu yang ngomong itu hahaha memang jadinya eh Ustaz Naja juga mengatakan itu adalah bentuk maskulin daripada Allah subhanawata'ala Aduh John John begini aja jurnya kita kembali ke topik kita kembali ke topi ya John jadi kamu nggak ngerti gini aja dengarin baik-baik ya John kita santai dulu ya santai dong dari tangganti santai kalian yang kejang-kejang sama suji alur kitab tadi kalian turunkan jangan diturunkan diturunkan lah dia enggak punya data bro Aduh gimana itu naikkan lagi saya dengerin jalan-jalan dulu saya punya data ya sebagaimana anaknya Bunda Maria itu pada umur delapan hari dia disunat artinya kalau disunat punya penis artinya benar-benar dialah seorang laki-laki ini begitu begitu dong kalau begitu jangan membuktikan ya gitu loh Oh naikkan alur kitab saya lorinya saya ada percayaan ini waduh juga benar lu Jodja ada ini ada datang nih orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini apa sih apa masalahnya ikan alur kitab ya naikkan alur kitab Andy apaan itu enggak berlilu Oh enggak lah biar akhirnya enak diturunkan baru datang enggak ada tamu nilai Jodja kamu udah tamu enggak enak kotor baruan ya bentar ya Waduh ya sama saja masanya baru naik nanti saya naikkan alur kitab ya kitab bahlil tapi suruh bawa datang nanti dia tahu iya bawa datang ngebah data ya keluarin aja dari sini ya hari itu udah salah satu ya salah satu bukti ya setelah tanya mana jawab datanya mana bro udah tadi kalau dia punya istri artinya dia ngomong mana atau dia lebih siapa yang punya istri artinya dia lesbi dimana kalau punya istri dimana kalau dia bagaimana mungkin aku bisa mempunyai anak kalau aku tidak mempunyai istri ini artinya dia orang yang bisa mempunyai istri apa orang yang bisa mempunyai istri apa perempuan wesnya dulu anda di ayat itu Allah semua beg2 gantian gantian dulu ya gimana saya bisa mempunyai ngomongnya saya bagaimana diterungkan trik syahibah istri ya teman dulu ya itu udah gantian dulu gantian kamu bisa gantian 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 bagaimana mungkin nanti bisa mempunyai istri artinya seorang nggak usah mau diskusi kalau dia merupakan iya 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 makanya dulu iya gantian dulu ini sesuatu yang itu kamu ini ngomong terus nggak mau diskusi gantian saya kasih tahu kamu dulu sebab usah kasih yang tahu saya orang kamu kakir pemakan babi bagaimana kamu mengabarkan disini kamu pemakan babi pemakan anjing kamu mau diskusi disini bagaimana lebih enak babi enak itu kan babi enak Yesus pernah makan babi enggak 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 berbeda dong kamu sama Tuhan mau apa tuh Tuhanmu tidak makan makan babi kau makan uh ya memang bye-bye mana tuh mau makan gimana tuh siapa yang nyuruh siapa yang nyuruh siapa yang nyuruh uh saya suka makan babi siapa yang nyuruh siapa yang nyuruh siapa yang nyuruh enggak ada nyeru saya suka makan babi berarti ada bebas-bebas gitu ya ya jangan suka-suka kenapa Kristen bebas-bebas dulu iya emang nggak papa iya kristen ajaran bebas-bebas ya tidak ada aturan ya mulut gua gua kok lu yang itu iya kristen ajaran bebas-bebas tidak punya tulang ya udah iya hahaha aku dia itu kan mulut gua iya iya masih ngomong-ngomong mulut-mulut babi mulut-mulut kan iya nggak pernah ngomong mulut-mulut babi kok siapa yang ngomong mulut-mulut babi mulut-mulut mulutmu mulut-mulut itu pernah ada yang ngomong Andi saya nggak pernah ngomong mulut-mulut babi kamu sendiri kan yang ngomong-mulut babi berada umum baik saya lanjut saya lanjut juga ya dalam Al-Qur'an bahwa kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak punya anak artinya tidak punya istri saya tanya kembali kepala teman-teman semua yang sadar di sini ya lu diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam berarti kalau dia tidak punya istri berarti dia nggak punya jenis kelamin betul betul eh pertanyaan selanjutnya diam dulu kau diam dulu kau Apakah Yesus waktu kecil disunat Yes bisunat apakah orang yang mempunyai penis adalah laki-laki ya Eh apakah Tuhannya Kristen laki-laki Oh iya enak leh ini ini tuh hanya laki-laki tuh hanya laki-laki Iya sekarang Tuhan mau umur berapa ya dia eternal selamanya umurnya berapa sekarang udah berapa tahun kekal-kekal selanjutnya umurnya udah berapa tahun kekal-kekal apakah fisiknya mengalami penuhan enggak dia rambutnya tetap hitam 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 sekarang Oh pirang terus yang kau Tuhan kan Bapaknya Yesus atau Yesusnya bapaknya Yesus ala tritunggal selamanya tunggal ilmu tiga enggak loh namanya tertinggal dong yes ga jujur satu ala dengan tiga sifat itu tiga tiga memang satu ala dengan tiga sifat itu tiga 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 berarti tiga 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 ala tritunggal yang saya sembah didalam apakah bapak adalah Tuhan aduh Iya bapak adalah Tuhan bukan Yesus Yesus Tuhan juga dengar lalah betul Yesus Tuhan juga tiga dong Tuhan mau enggak apakah bapak jenis apa apakah bapak-apakah bapak laki-laki atau perempuan bapak itu bapaknya Yesus laki-laki atau perempuan bapak tidak bergender tidak bergender Yesus bergender Firman tidak bergender laki-laki Yesus bergender Yesus apa Firman sebentar Firman itu tidak bergender kalau Yesus siapa manusia itu suruh ntar maka eksat dulu tetapi Firman Firman itu tidak bergender tetapi kemanusiaannya itu memang laki-laki laki-laki tahu iya kemanusiaan kalau bapak laki-laki perempuan bapak tidak bergender dia bergerak ada dua dong kalau jadi ada dua atau Yesus bergender Bapak enggak perempuan laki-laki kalau gitu ya gimana kamu ini kalau ngomong sama orang betul memang sulit karena kalau kamu ribet gitu kamu tidak emang ketuhanan saya itu enggak muda iya benar-benar ribet lu ya yang mengajar dia-ajar 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 di situ aja lanjutnya ya enggak ada kalau inginnya gini ya kalau kamu sudah mengaku bahwa bapak tidak punya gender berarti dia itu perempuan bisa lelaki juga jadi dua-duanya ada gendang ya dia tidak punya gender ala itu tidak tidak mempunyai gender kerempuan laki-laki gitu ala itu netral it bisa tidak mempunyai gender kamu kan kamu kan bilang tadi cuman tiga eksensinya ya Firman manusia dan ala itu bukan gitu bukan gitu kamu mencampur adukan Bapak yang mencampurkan ini nih bentar-bentar stop dulu stop dulu ya satu Allah dengan tiga sifat Allah yang memiliki Firman dan rohnya berarti Allah itu tidak berjanda sebentar ala itu tidak berjanda ala itu tidak berjanda ala itu tidak berjanda iya ala itu tidak berjanda firmannya itu tidak berjanda tetapi kemesiasan Yesus kemanusiaan Yesus itu berjanda memang laki-laki dia lahir sebagai seorang laki-laki tidak tidak berjanda selesai kemalahannya polos gitu ya apa ya bersebagi masyarakat sudah aku ini kemalu tadi kamu sudah aku tadi Tuhanmu itu pria berarti yang kau Tuhan kan adalah Yesus bukan Bapak loh kamu normal ngasih ngomong ini kamu kalau kamu sadar dari awal tadi kau udah mengakui bahwa Tuhanmu itu laki-laki berarti Tuhanmu adalah Yesus sedangkan bapak itu tidak bergender jadi Tuhanmu ada dua satu yang kelamin laki-laki satu tidak sudah Tuhanmu ada dua kamu ini nggak ngerti bahasa Indonesia sih ya karena otakmu itu yang nggak benar bukan otak saya kamu ya ini karena pengaruh makan babi kebanyakan akhirnya manusia kau Tuhan kan itu faktanya Bro makanya jangan makan babi karena Tuhanmu sendiri nggak makan babi ane lu maka gitu udah oke nangis makanya kadang nangis nangis ngomong-ngomong ke tabung sebentar dulu itu handuk bahasa lu pakai berapa habis handuk tinggal ambil karung bahasa lagi lu jadi begini lu Andi Allah Allah saya saya sudah katakan tadi tidak bergender Allahmu bergender nah itu perbedaannya perbedaannya disitu alamu itu tidak bisa mempunyai anak cuma dia nggak punya kenapa karena nggak punya istri kalau dia punya istri sendiri bisa punya anak sesuatu yang punya istri itu laki-laki itu perempuan laki-laki lah tapi gini yaudah kalau harusnya sebentar aku senar dulu saya ulang lagi ya alam saya berjalan dulu saya normalkan dulu kalian pikirannya ya Apakah Allah subhanahu wa ta'ala punya istri tidak tidak artinya bukan laki-laki karena tidak ada istrinya loh tapi begini dulu sekarang saya tanya kamu dulu Apakah bapaknya Yesus punya istri nggak punya berarti dia lah bukan laki-laki toh nggak punya dia memang tidak pernah tertulis begini dia laki-laki tidak pernah tidak pernah tertulis tidak tidak bergender oke nah sekarang pertanyaan kedua Yesus laki-laki nggak iya kemanusianya laki-laki laki-laki dia punya istri nggak dia punya istri nggak nggak punya berarti dia tidak normal dong titiknya nah kok enggak bisa normal emang orang nggak punya istri wah itu buktinya sudah berimpur tujuh dia kawin ketabok lagi sama gua lah jangan macam-macam kalau ada gua ngomong loh nggak ketabok nggak ketabok artinya begini artinya dari logika kalimat ini Allah itu bisa punya anak cuma kenapa dia nggak punya karena dia nggak punya istri kalau dia punya istri dia punya anak kalau dia mau bro ya mencepahkan Tuhan lu aja bisa saya tanya saya tanya saya tanya Allah bisa punya anak nggak tidak punya tidak bisa punya bisa bisa Bagaimana mungkin aku aku punya anak itu pertanyaannya kalau dia punya anak-anaknya mana kalau dia punya anaknya mana eh kalau dia punya anaknya mana karena dia karena dia nggak kawin dia jomblo makanya dia punya anak kalau dia nggak nanti masalah dia punya anak ya Yesus itu anak-anaknya Halo Yesus itu anak-anaknya ya betul Oke berarti dia dia punya bapak kan dia punya bapak 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 itu lagi nggak punya ibunya pernah adakan ibunya adakan sebentar sebentar kamu kamu ngomong ibunya adakan sebentar anak Allah anak Allah dan kemanusiaannya itu berbeda tidak tanya manusia atau nggak atau hancur kasih tidak tanya Aduh Yesus punya bapak kan bapak bapak itu laki-laki atau tidak bapak bapak itu semua itu sumber bapak itu sumber bapak itu sumber itu saya tanya dulu bapak itu laki-laki atau perempuan bapak itu sumber kalau kamu merujuk biasanya sumber jenis kelamin saya tanya istilah bapak itu laki-laki atau perempuan ya karena dia sumber bapaknya Yesus itu laki-laki atau perempuan tidak bergender saya sudah kata apa arti bapak Yesus kalau dia bukan tanya-tanya apa arti bapak apa arti bapak bapak itu laki atau perempuan sumber sumber sumber-sumber Hai betul-betul coba lihat bahasa Indonesia bakal Hai betul-betul Ruf adek sumber-betul memanggil orang Israel pun memanggil yang disorgen sebagai bapak karena ia adalah sang sumber itu itu bapak itu laki-laki perempuan bukan masalah laki yang 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 laki itu yang dipanggil bapak di muka bumi apa sih oke lagi apapun dan apa perempuan kalau bapak saya memanggil ayah saya sebagai bapak karena dia adalah sumber di dari mana saya dikeluarkan kan laki-laki kamu laki-laki kan bapak kamu laki-laki enggak ya kamu laki-laki enggak ya saya laki-laki bapaknya Yesus bapaknya Yesus bapaknya tidak bercender yang mana yang kamu maksud yang disorgen tidak punya anak bapak cender bapak iya kalau kita ada sumber kalau dia sumber ah dia sumber makanya kalau bapak ya sumber utang bisa sumber kencono bisa lah hahaha 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 berarti bapaknya Yesus sama emaknya Yesus itu kawin itu enggak enggak begitu logikanya enggak begitu logika makanya kamu jawab itu Bapak itu dalam bahasa Malaysia apa sih bahasa Melayu apa sih ini bapak itu sudah saya katakan Hai betul huruf moolaf kamu kualitas karena jangan bilang gitu doang sama saya santai-santai jadi bener-bener bersama begitu lho kabur utang kemana dari tadi sudah saya jawab apanya yang kemudian kalau asam layu yang sehari-hari-hari kamu paham eh eh ini bapak saya eh ini bapak ini anak-anak ini ibaratkan aja ini ini ketika dicoba iblis nih ini yang Yesus ini ketika ditobre ini kemana dua-dua ini kemana rok undusan Bapak ini kemana Aduh gini-gini analogi mau nggak nyambung analogi ini bapak ini anak sekarang kasih paham kami dong Bapak itu yang hanya kalian gitu yang bapak itu laki-laki perempuan baik-baik kamu mau bertanya berapa kalipun jawaban saya sama ya jawabannya bawa Bapak undang ya Bapak tidak tidak bergender tidak bergender sekarang begini berarti Yesus jawab dulu itu Bapak itu laki-laki perempuan Bapak bapak itu laki-laki perempuan dijawab sudah dijawab sudah dijawab muter-muter aja kalian memangnya kami mau diterapi dengan putar-putar sekarang ya Bapaknya Yesus itu laki-laki apa perempuan katanya kamu bilang tidak bergender berarti Yesus bukan anak Bapak uh kalau 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 Bapak kalau Bapak Anda ya kalau Bapak Anda tidak melahirkan apa kalau Bapak Anda ya bukan Bapaknya ahlu kita itu pantas akan dipanggil Bapak jadi begini Allah itu sudah dijelaskan tadi Bapak adalah sumber-sumber keconok sumber gendangan air harap atau bermasalah percara anda sudah sudah dijelaskan sekarang begini Bro di dalam Al-Quran itu ya nggak usah Al-Quran itu tahu aja loh ya jelas begini ya ini ini kesulitan sekali ini ini kenapa karena istilah Bapak itu yang dipergunakan dalam terjemahan yang namanya Bapak itu adalah laki-laki kenapa semua orang ditanya kalau masih normal ditanya Bapak itu jenis kelaminnya apa pasti laki-laki bahasa Inggrisnya mpader-pader yang jelas yang mempergunakan istilah Bapak di kitab suci nya adalah Kristen siapa itu Bapak Bapaknya Yesus berarti dengan artinya Bapak Bapak ini punya anak namanya Yesus dia kawin sama Maria Yesus ini punya istri menurut kisah di Bible Bapaknya Yesus ini ia memerintahkan Gabriel menemui Maria supaya Maria hamil siapakah yang yang berkuasa atas hamilnya ibunya Yesus adalah Bapak sumber ini tapi kami tidak menuduh bahwa Bapak berhubungan seks dengan Bunda Maria enggak tapi atas kuasa Bapak hamillah Bunda Maria melahirkan Tuhan laki-laki yang namanya Yesus artinya Bapak punya keturunan atas kemauannya sendiri lahirlah Yesus yang dituhankan ini gitu loh kalau bicara bro ini fakta loh apa saya ulang lagi Bapaknya Yesus punya kuasa sebagai sumber ya sumber ini punya kehendak agar Bunda Maria hamil melahirkan Tuhan laki-laki sekarang pertanyaannya sebenarnya Tuhannya Kristen ini apakah menuhankan laki-laki anaknya Bunda Maria atau menuhankan Bapaknya Yesus yang berkuasa atas sambilnya Bunda Maria yang mana yang dituhankan ini ada dua yang berbeda Coba kamu jawab ini dulu nah sampai nenekmu keeper kamu nggak akan bisa menjawab dengan baik Coba jawab jawab ya baik menjawab ya tapi saya minta waktu ya karena saya pengen sebenarnya diskusi kita ini maju ke depan tadi kita muter-muter disini aja sudah saya katakan berkali-kali kami menyembah Allah Tritunggal yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Mesias kami itu selesai Nah sekarang di dalam Al-Qur'an itu terhitunggal itu berapa satu Allah dengan tiga sifat selesai ya oke yang satu Allah siapa yang satu Allah siapa Allah Tritunggal itu yang kami sebut dengan Allah satu Allah itu siapa namanya yang satu itu Asem Asem bukan Yesus Asem Yesus adalah Asem berarti Yesus adalah Asem juga Yesus adalah Asem yang berkuasa yang berkuasa berkendak hamilnya Bunda Maria siapa Asem Yesus bukan Yesus Asem Asem bukan Yesus Asem itu bapak putra dan roh kudus bapak firman apakah Yesus ikut berkuasa atas hamilnya ibunya kenapa emang ya saya tanya saya tanya apakah Yesus apakah Yesus adalah Asem bukan Yesus belum ada kemanusiaan kemanusiaannya itu kan yang kita sebut dengan Yesus berarti Yesus bukan Tuhan berarti Yesus bukan Tuhan baru muter lagi loh hahaha pusing 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 udah udah kamu kamu jelasin dulu kamu jelasin dulu ya biasa jelasin lagi ya saya soalnya saya soalnya mau mau maju doangnya soalnya mau maju 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 sepanjang lu berteritunggal bakal gua pampet conger lu ampe habis-habisan terserahkan aku saya mau maju doang kita gitu loh kalian disituinnya tuh cetek sekali mempergunakan kata Allah lu salah gunakan kemudian alat teritunggal lu pakai pakai teritunggal ini ada tiga ada Bapak ada Yesus ada roh kudus bilirang ditanya ketiga ini yang mana yang kau sembah bingung dia menyebut nama terpaksa untuk menetralkan namanya dia pakai Hasem kita tanya kembali itu Hasem siapa apakah yang menciptakan alam semesta iya kalau begitu Yesus itu Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak mencipta jawabannya Hasem itu adalah Yesus itu sendiri bilirang ditanya siapa yang berkendak atau berkuasa iya atas aminnya Bunda Maria dia bilang Hasem apakah hasem itu adalah Yesus Iya apakah Yesus ikut berkuasa hamilnya ibunya katanya tidak ini namanya lu kemakan omongan sendiri makanya berhenti menuhankan manusia yang berjari sekalami laki-laki ya iya iya tetap teralat begini bro bukan 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 kamu bukan terserah jangan nangis enggak bisa berkuat berhenti enggak bro gini-gini 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 bro bisa enggak berapa kita diskusinya enggak kayak gini lagi saya tanya Tuhanmu ada berapa Tuhanmu ada berapa Tuhanmu ada berapa ya udah terserah kamu aja terserah kamu aja terserah kamu bisa enggak kamu bisa enggak kamu itu enggak kamu ada berapa kamu 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 ada berapa sudah dulu udah apa Tuhanmu jawab bertanya tadi gue udah jauh berkali-kali berapa udah udah jauh berkali-kali kenapa seorang kayak gini ya tanya saya banget di saya wakil ya tiga pusing dia itu lu ya Bapak ini menjadi satu jadi Bapak hasim tadi turut tercampur menghamili ibunya sendiri gitu jangan-jangan juga jangan berkuasa berkendak itu aja yang jelaskan begini ya teman-temannya Bunda Maria itu hamil tanpa ada seorang aja biologis tapi ada yang berkuasa disini ada yang berkendak siapakah itu tertentu sang pencipta yang berkuasa ingin Bunda Maria hamil tapi tidak punya aja biologis lahirlah Yesus Nah kalau Yesus ini Tuhan yang menciptakan alam semesta dan manusia artinya adalah Yesus yang berkendak atas hamilnya ibunya bukan kami mengatakan Yesus yang menghamili ibunya enggak enggak pakai itu itu yang menghujat namanya nah ini adanya lingkaran setan segitiga yang sulit untuk dipahami orang kayak alul kitab ini kenapa ketabok sama argumentasinya sendiri makanya dari dulu saya ngomong sama kalian tertama ini alul kitab berhenti menuhankan laki-laki yang namanya Yesus karena dia adalah manusia ciptaan yang menciptakan itu bapaknya dia melalui rahim Bunda Maria toneluh masa orang yang keluar dari rahim Bunda Maria itu tuh Tuhan kan gitu jawab dulu kamu ada berapa ya nggak sangat akan saya jawabkan itu sudah saya kalau nggak jawab lu diam turun dan saya sama mandi begini kamu mau diskusi atau enggak adik kamu mau diskusi saya mau diskusi sampai saya mau maju yang lebih menarik enggak bisa maju nggak bisa kamu ada berapa eh eh kamu mau maju sedangkan kamu menerangkan konsep ketuhanan kamu sendiri itu kamu sendiri kebingungan saya nggak bingung saya nggak bingung ya saya nggak bingung gimana pokok ke agama asap begini Bapak begitu Pak dengan segala rasa hormat Pak pahaliannya sendiri dia bingung dia rancid karena segala rasa hormat ada tiga tiga Tuhan disini yang satu roh yang satu anak yang satu Bapak ketika ditanya terus yang Yesus ini pas waktu dicobain ini duanya kemana kan gitu oke udah ya udah ya jadi satu satu jadi tiga itu andaikan satu mobil ada tiga setir ada tiga super itu gimana larinya mobil itu itu analogi sederhana saya aja gimana kamu bisa maju kalau kamu menerangkan konsep ketuhanan dirimu itu sendiri kamu nggak bisa kamu blunder ya udah terserah kalian aja gimana kamu bisa maju udah puaskan menerangkannya walaupun bukan itu yang gak gimana ya udah nanti kamu jelasin aja gimana konsepnya seperti apa gitu loh jadi kamu jangan jangan muter-muter kalau kamu muter-muter menerangkan konsep ketuhanan tidak bisa ngapain kamu masih di sini gitu loh jawab dulu pertanyaan Bapak Selebes itu Anggaplah saya gak bisa Anggaplah saya bodoh Anggaplah saya gak bisa menjelaskan itu Anggaplah Alten ini bodoh Anggaplah kami keputusan Sebenarnya itu suatu konsep keimanan Saya nyerah Anggaplah kami tidak bisa menjelaskan Gak apa-apa Karena topik ini Karena topik ini sudah terlalu sering Kamu bisa cari sendiri Saya bisa jelaskan Tapi kamu tidak pernah sedar gitu loh Kalau ditanya Yesus Tidak pernah Yesus menjawab Tuhan itu tidak bentuk Oke baik Kamu benar Kami sendiri yang pening Peningkan diri kamu Makanya berhenti jadi pening Kalau caranya berhenti jadi pening Bukan makan obat Cuma kamu menggunakan akal kamu Ketika ditanya oleh manusia Ditanya Yesus itu Apakah dia mengatakan Tuhan kami tiga Tuhan Bapak Tuhan Putra Tuhan Ruh Kudus Siapa yang membuat konsep ini Kamu kan melalui pemaksaan Sehingga bila kamu ditanya Satu hal Yang mana satu otoritas yang benar Kamu disitulah putaran demi putaran Oke Udah ya Gak ada Yesus pernah mengatakan Tuhan itu tiga Halul Kitab Gak ada Tuhan Tuhan Bapak Tuhan anak Tuhan Ruh Kudus Terima kasih Terima kasih Gak apa-apa Saya salah Gak apa-apa Gak masalah Anggaplah saya gak bisa menjelaskan Nah sekarang saya mau Saya mau Saya mau ada satu ini dulu ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini gak boleh begitu Gak masalah begitu Lari ke Al-Quran Belumah sendiri gak paham Lari ke Al-Quran Sebentar Saya bertanya Bisa gak bisa Bisa gak bisa Saya belum bisa diri Ketabat Begitu Kamu melalui bahasa Al-Quran Kamu sendiri Kamu sulit untuk Apa Membedakan Kamu sulit untuk Menerangkan Gimana kamu bisa membahas Apakah kita orang lain Sedangkan di Konsep Kamu sendiri Aja kamu Susah untuk Menerangkan Kuali Andi Saya katakan Bahwa disini Saya murni bertanya Bisa gak Pertanyaan saya itu Murni bertanya Tidak ada penyimpulan Mau gak mau ditanya Kamu kan tadi sudah bilang Saya tidak bisa menjawab Baik Kalau kamu tanya Al-Quran itu sama Dengan apa yang dikatakan Yesus Sebab itulah Tidak ada konsep Di Bebelmu Yang diajarkan Uli Yesus Tiga Tuhan Sama juga Katanya Yang menuhankan Tuhan itu Tiga Yang menuhankan Tuhan itu Tiga Terima kasih Jadi Kalau kamu cari-cari Di Al-Quran Ketuhanan Yesus Di Bebelmu Seja gak ada Bagaimana di Al-Quran Itu ada Enggak Saya gak bertanya itu Saya gak bertanya itu Saya mohon Ini saya murni bertanya Saya murni Kelima saya itu Murni bertanya Tanpa ada kesimpulan Disini saya Cuma murni bertanya Di dalam Ini yang pertama-tama Saya hargai dulu ya Karena memang Saya menerima pendapat Teman-teman ya Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Sering menggunakan Kata kami Itu saya hargai Saya terima Argumennya Bahwa kami Disitu Adalah Untuk Mengagumkan diri Kamu mau bertanya Atau menjelaskan Bertanya 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 adalah Siapa Tuhanmu Berapa Tuhanmu Ini kamu menjelaskan Ini kamu menjelaskan Begini Disitu Gak apa-apa bagimu Gak apa-apa bagimu Gak apa-apa bagimu Gak apa-apa bagimu Aduh Ini Ini blow on Sabar-sabar 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 Baik Saya meminta Saya meminta Apakah ada Di tahun 600 dan 500 Adanya literatur-literatur Ataupun prasasti-prasasti Yang menggambarkan Wi disitu Sebagai Royal Wi Karena Royal Wi Itu dipakai Di abad Bertanyaan Sebentar Stop Royal Wi Itu dipakai Di abad Bertanyaan Oleh dunia-dunya Bara Silahkan Ditujukan Dimana Di tahun 500 Sampai 600 Di abad-abad Seperti abad ke-7 Itu ada Literatur-literatur Arab Yang menggunakan Royal Wi Silahkan Royal Wi Apa Kamu temukan Royal Wi Itu di Al-Quran Apa di Bible Atau di Bukuman Gak Gak dulu Apa itu Royal Wi Apa itu Royal Wi Jamak keagungan Apa itu Royal Wi Jamak keagungan Butang Huruf Apa artinya Jamak keagungan Butang Huruf Terus pertanyaannya Apa Royal Wi itu Iya Tidak apa itu Jamak keagungan Apa itu Istilah Jamak keagungan Kami gak pakai Jamak keagungan Gak ada Itu istilah Jadi kenapa Allah Menggunakan Kata kami Di situ Oke Baik Kata kami Mengagungkan Suatu Peristiwa Jawaban pendeknya Kenapa Karena Eh Dengerin dulu Kan dijawab Kata kami Mengagungkan Suatu Peristiwa Kenapa Dalam hal Proses penciptaan itu Dia Melibatkan Atau sistem Pawahyuan itu Dia melibatkan Malaikat Jibril Gitu ya Jadi Kata kami itu Mengagungkan Peristiwa itu Itu kata kami Istilahnya disana Pengartiannya ya Gitu Ada gak Seperti Literatur Literatur Seperti itu Gak pakai Literatur Kita Gak pakai Literatur Karena Di dalam Al-Quran Itu udah jelas Al-Quran Itulah ada Literaturnya Gak pakai Literatur lain Arti Artinya Maksud kamu Yang ada Enggak Itu Kamu Mautnya Cari dimana Di Al-Quran Apa Di kitab Ya udah 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 Kenapa Tidak Ada Keraguan Di Dalamnya Bagi orang Yang bertakwa Yang beriman Memang Orang kapir Itu Sampai detik Ini Berusaha Mencari Kesalahan Al-Quran Tapi Setelah Dia Berkomplok Dengan Jinjin Apapun Setelah Berkomplok Dengan Para Kapirun Kapirun Yang ada Di muka Bumi Ini Tidak Ada Yang bisa Menunjukkan Kesalahan Al-Quran Inilah Bukti Bahwa Al-Quran Itu Murni Datangnya Dari Allah Subhanahu Allah Kenapa Kenapa Ya Karena Sampai Detik Ini Al-Quran Memelihara Langit Dan Bumi Dengan Nilai Nilai Luhur Dalam Al-Quran Yang Memayukan Al-Quran Inilah Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Menciptakan Jin Dan Manusia Untuk Menyembah Kepadanya Termasuk Tuhannya Alul Kitab Ini Yang Dia Tuhankan Laki-laki Itu Adalah Ciptaan Allah Subhanahu Ta'ala Sekali Lagi Saya ulang Bahwa Tuhannya Alul Kitab Yang Berjenis Kelam Laki-laki Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Artinya Tuhan Anda Itu Ciptaan Dari Tuhan Kami Paham Kau Gak Apa Itu Saya Terima Ya Terima Menerima Dia Ciptakan Terserah Kamu Terserah Kamu Terserah Saya Terima Saya Itu Saya Jadi Kamu Bisa Gak Untuk Gak Kampungan Kayak Gini Nanti Gak Kamu Ini Udah Dijaw Terserah Terserah Di dalam Salah Satu Ayat Disitu Ditulis Kami Menciptakan Ayat Mana Bawa Baca Surah Berapa Pakai Data Disini Ayat 49 Apa Surah 51 Ayat Apalah 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 Bener Omongannya Surah 51 Ayat 49 Surah Apa Bro Mas Ayat Berapa Ayat Berapa Ayat 49 Apa Itu Ayat 49 Kami Menciptakan Manusia Kami Menciptakan Manusia Yang Menciptakan Manusia Siapa Allah Loh Kau Dia Pakai Kata Kami Katamu Kan Dia Meng Include Cipta An Untuk Menciptakan Manusia Apakah Allah Membutuhkan Ciptaan Dimana Si Ketua Itu Alma Idai Loh Tadi Alma Idai Berapa Alma Idai Berapa Alma Idai Berapa Salah Lalu Tadi Tuh Iyat 49 Zaryat 49 Zaryat 49 Nasar Kamu Tadi Bawa Alma Idai Sekarang Pindah Nasar Kamu Gimana 51 Yaitu Kami Menciptakan Manusia Disitu Allah Menciptakan Allah Yang Menciptakan Atau Bimana Apakah Dia Membutuhkan Apakah Dia Membutuhkan Ciptaannya Untuk Menciptakan Saya Jawab Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Tidak Pernah Bergantung Kepada Siapapun Seperti Tuhan Anda Menggantung Di Tiang Salib Satu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kamu ketawa Enggak bisa ketawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Tidak Membutuhkan Mahluk Dalam Hal Penciptaan Dengan Menggunakan Kata Kami Dia Mengintut Penciptaan Menciptakan Manusia Allah Membutuhkan Ciptaannya Manusia Itu Diciptakan Tidak Langsung Kamikan Kami Kami Kata Ganti Kata Ganti Menciptakan Manusia Satu Apa Sedang Tidak Bisa Ngira Ngira Sendiri Penciptaan Manusia Itu Melalui Melalui Proses Penciptaan Manusia Itu Melalui Proses Baik Penciptaan Adam Pasti Ada Proses Penciptaan Manusia Itu Tidak Langsung Ujuk Tidak Ada Wanita Hamil Terus Kemudian Langsung Langsung Tiba 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 Jadi Manusia Perlu Proses Itulah Namanya Kami Apa Artinya Kami Mengagungkan Peristiwa Itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bagaimana Siti Mariam Yang Masa Bunda Maria Kamu Alergi Nanti Karena Tuhan Mu Nanti Bagaimana Siti Mariam Bisa Hamil Dengerin dulu Kamu Ini Enggak Ada Ilmu Kamu Kan Bertanya Kita Jawab Nanti Saya Tanya Balik Kamu Tanya Balik Kamu Kalau Tanya Balik Kamu Tanya Tanya Balik Boleh Kenapa Dia Itu Untuk Keagungan Dirinya Dia Menimput Ciptaannya Kenapa Apakah Dia Membutuhkan Ciptaan Untuk Keagungan Itu Oke Baik Saya Jawab Tadi Makanya Lu Dengerin Pake Kuping Dia Membutuhkan Ciptaan Untuk Keagungannya Dia Membutuhkan Ciptaan Kamu Baca Dulu Tabar Dengar Dengar Dia Membutuhkan Ciptaannya Untuk Mengagungkan Dirinya Sang Pencipta Membutuhkan Ciptaan Berga Udah Udah Ciptaan Stop Dulu Gantian Ya Kamu Bertanya Kamu Bertanya Tapi Kamu Yang Menjelaskan Loh Saya Hanya Berkata Saya Hanya Membaga Dengar 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 Banyak Bukan Bertanya Kami Menjawab Kamu Bertanya Jawab Sendiri Kan Kamu Namanya Orang Gila Itu Kami Gini Ya Kata Kami Tadikan Itu Penciptaan Manusia Itu Melalui Proses Tidak Wujud Langsung Jadi Satu Terus Kemudian Allah Subhanallah Wata Kata Kami Nah Nuh Disitu Mengagungkan Peristiwa Itu Artinya Apa Kamu Diam Dulu Kenapa Ngoce Terus Gue Lanjut 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 Jadi Apa Bukan Allah Subhanallah Membutuhkan Ciptaan Itu Tapi Ciptaan Itulah Yang Harus Bersyukur Bahwa Ada Penciptanya Jadi Kalau Kata Aku Dia Nggak Agung Kalau Pakai Kata Aku Dia Nggak Waktunya Subhanallah Wata Alam Mengatakan Dirinya Aku Dalam Hal Proses Memperkenalkan Dirinya Sebagai Sang Pencipta Artinya Dimana Disorota 14 Sesungguhnya Aku Ini Allah Dijelaskan Terus Disitu Dia Mengatakan Aku Dia Tidak Agung Dia Harus Pake Kata Kami Itu Memperkenalkan Dirinya Sebagai Sang Pencipta Minta Aku Dirikan Jadi Maha Agung Disitu Malah Aku Agung Nggak Kalau Dia Pake Kata Aku Maha Agung Malah Disitu Maha Agung Kenapa Disini Untuk Mengagungkan Dirinya Dia Menggunakan Kata Kami Tadi 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 Udah Dibilang Nano Itu Alam Ya Begitu Ini Di Jawa Kenapa Nanti Bro Ya Udah Ganti Analoginya Seperti Ini Jokowi Berbidado Berbidado Disel Lapangan Gitu Kami Akan Membantu Masyarakat Jokowi 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 Itu Apa Bilangnya Kami Itu Gimana Coba Coba Kamu Ada Sumbernya Buka Buka Literasinya Royawi Tadi Kamu Kamu Katakan Itu Jadi Jadi Tadi Handi Menolak Dapat Kata Kata Dari Mana Oke Handi Menolak Definisi Royawi Itu Apa Dapat Dari Mana Kamu Royawi Itu Istilah Apa Itu Royalty Udah Aku Tahu Royalty Tadi Tadi Argumen Andi Andi Komi Andi Ditolak Oleh Handi Sangat Bukan Begitu Saya Maksudnya Tertanya Tadi Kamu Andi Sudah Kami Sudah Kami Sudah Menjawab Pertanyaan Kalau Kamu Tidak Terima Satupun Pertanyaan Saya Kamu Tidak Pernah Menjawab Loh Oke Sekarang Giliran Saya Tuhan Tuhan Kamu Ada Berapa Ini Itulah Level 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 Andi Leper 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 Siapa Yang Menciptakan Ibunya Yesus Baik Jadi Saya Boleh Jawab Dulu Siapa Yang Menciptakan Ibunya Yesus Baik Tidak Bunda Gantian Yang Namanya Bunda Maria Siapa Yang Menciptakan Bunda Maria Ibunya Tuhan Kamu Jawab Sendiri Silahkan Jawab Siapa Yang Menciptakan Bunda Maria Ibunya Tuhan Muu Kelenger Ini orang Pingsan Ini orang Ini Gak Bisa Jawab Pingsan Buat Buat Kopi Ya Jangan Pindah Topik Kalau Sebelum Jawab Ini Jangan Biarkan Dia Bicara Terlalu Pertanyaan Terlalu Klise Bro Gak 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 Ibunya Tuhan Muu Yang Namanya Bunda Maria Siapa Yang Menciptakan Dilahirkan Siapa Yang Menciptakan Ibunya Tuhan Muu Maria Itu Dilahirkan Siapa Yang Melahirkan Bunda Maria Ayahnya Siapa Nama Ayahnya Ibunya Siapa Nama Ayahnya Siapa 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 Nama Ayahnya Bunda Maria Siapa Yang Sudah Saya Sebut Siapa Yang Menciptakan Ayahnya Bunda Maria Aduh Aduh Dilahirkan Aduh Jadi Diciptakan Yang Diciptakan Cuman Adam Dan Hawa Jadi Siapa Yang Menciptakan Adam Dan Hawa Siapa Ya Hashem Bukan Yesus Bukan Yesus Bukan Yesus Diciptakan Melalui Firmannya Siapa Yang Menciptakan Yesus Atau Hashem Jawab Hashem Hashem Bukan Yesus Dulu Jangan Dulu Hahaha Karena Begini Yang Kamu Kenapa Yesus Bro Kenapa 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 Siapa Yang Menciptakan Adam Apakah Hashem Atau Yesus Jawab Jawab Dulu Siap Yang Menciptakan Adam A Hashem B Yesus C Keduanya Bener Jawab Siapa Yang Menciptakan Adam Bukan Yesus Bukan Yesus Itu Kan Nama Nama Orang Berarti Yesus Gak Mencipta Loh Hahaha Bukan Gitu Bingung 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 Apa Apalagi Kamu Dari Tadi Gak Gimana Saya Bisa Ngomong Apakah Hashem Dan Yesus Sama Atau Beda Jawab Firmanya Itu Hashem Bukan Saya Tanya Apakah Hashem Dan Yesus Sama Atau Beda Yaudah Terserah Kamu Ini Kualitasnya Jadi Rendah Sekali Apakah Hashem Dan Yesus Itu Sama Atau Beda Jawab Atau Yesus Adalah Hashem Yesus Adalah Hashem Berarti Yesus Yang Menciptakan Adam Pre-existensinya Dia Mempunyai Pre-existensi Tidak Tidak Ia Mempunyai Pre-existensi Apakah Adam Menuhankan Yesus Ia Dia Menuhankan Mana Ada Menuhankan Yesus Mana 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 Datanya Adam Menuhankan Yesus Ayo Cari Di Bible Cari Cari Boleh 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 Cari Datanya Boleh Gak Saya Ngomong Dimana Datanya Di Bible Adam Menuhankan Yesus Bawa Datanya Bawa Bawa Datanya Lalu Luka Bawa Datanya Saya Pampet Sudah Belum Sudah Belum Ya Silahkan Sudah Belum Oke Jadi Tadi Saya Sudah Bilang Pre-existensinya Sebagai Sang Firman Ada Dimana Datanya Langsung Tunjuk Data Saya Minta Buka Targum Berapa Di Amsal Berapa Di Matius Berapa Buka Targum Jonathan Buka Buka Baca Baca Buka Buka Targum Jonathan Baca Disitu Dimana Adam Menuhankan Yesus Buka Disitu Kamu Yang Bawa Firman Itu Bercakap Di Mana Datanya Adam Menuhankan Yesus Mana Sudah Saya Katakan Tadi Andi Kamu Sudahlah Gue Gue Terus Terang Gue Dulu Ya Gue Bomong Waktu Disini Soalnya Kabur 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 Cepetan Daripada Kamu Malu Disini Aku Gak Malu 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 Datanya Kalau Adam Menuhankan Yesus Mana Datanya Makanya Saya Bila Datanya Mana Datanya Mana Saya Enggak Minta Diterang Datanya Mana Adam Menuhankan Yesus Mana Datanya Pertanyaannya Saja Sudah Salah Gimana Saya Bisa Jawab Tadi Kamu Kan Mengetahkan Adam Itu Menuhankan Yesus Reeksistensi Tuhan Yang Adam Namanya Siapa Hashem Hashem Itu Apakah Sama Dengan Yesus Reeksistensi Yesus Sebagai Hashem Apakah Hashem Dan Yesus Sama Bukan Sama Tunggu Sebentar Apakah Hashem Dan Yesus Sama Atau Beda Udah 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 Sana Sana Memaksakan Makanya Jangan Menuhankan Laki-laki Udah Sano tadi ada lagi ada lagi mau menjelaskan bahwa Yesus itu Tuhan laki-laki Hasim adalah Yesus Bapak adalah Yesus Yesus yang menciptakan Adam ada pendesa dan white tower ini di siapa dulu Bang ya Pak Jul, siapa dulu teman-teman sorry aku mau minum, haus ya selamat sore Pak pendosa dan white tower ada yang perlu disampaikan disini bagi salam muslim saya assalamualaikum waalaikumsalam ini aku mau tanya tadi yang si Alkitab tuh siapa yang kenal tuh suara, macam saya kenal lah suara, macam si Luwok lah siapa kenal si Luwok sini rasanya Bang Andi dengan Alidaya kenal si Luwok siapa? gak tau Bang, itu benar itu orangnya kawan John eh Abang Abang Andy pernah pernah bercakap dengan si Luwok kenal gak si Luwok Bang whatsapp itu macam suara saya kenal lah ya Alidaya tau tuh enggak nanti-nantilah saya kemarin mau cerita oke lanjut-lanjut jadi maaf ya teman-teman bukan saya gak mau ngasih kesempatan orang kayak gini kalau dibiarkan muter-muter aja harus langsung dikunci orang mabok gimana ya hal yang sederhana aja gak bisa menjebarkan gak bisa jawab katanya mau maju orang kalau mau maju itu kan dari dari nol dulu kan ya dari sedikit dulu bener gak teman-teman maksudnya begitu Pak Andi saya ini menurut dia nih konsep petuangan saya itu amburadul dong jangan ditanyain yang lain aja gitu maksudnya kalau kita gini iya iya kalau maksud Pak Andi intinya gitu orang yang mau maju kan dari berawal dari yang ini pertama dulu yang pokok-pokok sederhana aja kalau yang sederhana aja gak bisa jawab mau yang maju gimana kan orang kayak ini kayak istilahnya orang mau kaya tapi enggak ini iya kan iya dia begini dia tuh kayak Pimpro itu korupsi gitu loh saya kalau bangun rumah daripada buang-buang duit banyak beli fondasi gak kelihatan juga kan ditanam di bawah tanah kan gitu ya nah lu gak usah periksa itu gak usah bahas itu gak kelihatan ini ya lu periksa yang atasnya aja gitu gitu dia jadi fondasinya itu jangan diperiksa gak usah ditanyain gak kelihatan kok gitu loh jadi ini kalau dijadiin Pimpro kalau kita kan kalau ini logikanya gini kan ya tiga Tuhan nanti saya ini emang-emangnya lah kalau saya gini kan jadi kalau kita punya Tuhan tuh repot ya kan saya bilang besok saya mau nikah oh ternyata Tuhan yang ini bilang oh jangan yang Tuhan yang satunya bilang oh iya iya gak apa-apa bagus yang Tuhan yang ketiga itu hanya ketiga jangan dulu itu janda janda itu anak lima itu jangan-jangan nanti kamu itu kan gitu ada yang mau naik lagi ini mungkin outen ya diharapkan untuk teman-teman yang tidak aktif bisa gak ini turun dulu begini kendorong dulu yang lain oke ya turunkan dulu bentar ya turunkan dulu dua musim saya turunkan disini diharapkan ini ya dari pihak kekristenan selamat sore ya selamat sore saya muslim mbak de nama saya rezeki ya ya kalau kalau saya mere 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 pakai akun istri saya iya aku saya ngeblokir tiga-tiga waduh kok bisa mere yang gak tahu mungkin kesel sama saya banyak yang banyak yang jadi header saya kayaknya saya mau jawab dulu soal nahnu ya ahli kita itu sering sih ngobrol-ngobrol sama saya gitu iya sama hukum iya keusalam warahmatullahi wabarakatuh mere cuman gak pernah nanyain soal nahnu ntar dulu bang ntar dulu bang mere mau menjelaskan dulu kasih kesempatan silahkan untungnya untungnya gak pernah tanya nahnu ke saya gitu kalau tanya nahnu dia minta bukti kan minta literatur gampang banget gitu loh kata nahnu itu memiliki makna memang dua betul seperti yang tadi bang handi bilang memiliki makna secara absolut atau harfiah artinya kami kami dalam bentuk jamak plural plural pure plural dan juga memiliki dan juga memiliki makna plural majesty atau plural pengagungan dan itu bisa dibuktikan di dalam karya leksikografi arabik yang namanya komus al-munjid filogah wal-alam halaman ke 82 itu yang menjelaskan kata nahnu nahnu hirafat wata'ala artinya artinya apa kata nahnu disana memiliki kejamakan atau jamia yakni harfiah dan juga pengagungan berarti disana konteksnya memiliki makna secara harfiah beneran ada plural jamak lebih dari satu dan juga konteksnya dia adalah secara harfiah dan juga harifah harifah itu maksudnya apa ya tidak 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 sebenarnya gitu loh yakni hanya untuk yakni apa ta'ala pengagungan gitu loh nah makanya ini ahlul kitab ini lebih condong ke kristen timur ya tapi minim literasi kristen arab itu sayang sekali sih menurut saya gitu loh nah itu banyak-banyak belajar lah sama bambang nur sena sama gracia pelo kalau gracia pelo aja gak pernah mempermasalahkan kata nahnu dia gitu loh karena apa ya mengerti dalam bahasa arab keidah bahasa arab nahnu itu artinya kenapa bisa jadi plural majesty atau plural pengagungan dan sebenarnya dan sebenarnya juga aduh ada telepon lagi sebentar sebentar om jangan telepon dulu nah lalu juga dalam konteks bahasa semitik sebenarnya sudah hal yang apa ya umum bahwa adanya yang namanya plural majesty atau jamah pengagungan seperti contoh juga ketika orang-orang Yahudi tidak pernah pernah menganggap bahwa Hashem atau Adonoy atau Elohim itu oknumnya lebih dari satu gitu kan tapi mereka dalam menyebut Elohim Elohim itu kan bentuk plural elah elah plus imbuhan yim yimnya jamak maskulin gitu loh nah cuma jamak maskulin disana diartikan apa plural majesty atau jamak pengagungan orang Yahudi gak pernah menganggap ilah atau Elohim itu lebih dari satu gitu loh atau tiga di dalam satu atau tujuh di dalam satu atau 99 dalam satu enggak gitu loh benar-benar tunggal pure tunggal bang more sama bang ande bang jol terima kasih ya bang jol sama ande saya duluan ya turun sebab masih kerja ini soalnya siap jadi seperti itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus terus juga yang konteksnya kenapa disebut abah ya disebut bapak nah ini saya ingin menjelaskan juga soal kata majas kata majas ini dalam bahasa semitik nah seringkali yang namanya ilahi dalam tradisi agama-agama semitik semitik ya itu seringkali dipanggil dengan gender laki-laki kenapa demikian karena di tataran mahluk ya khususnya manusia laki-laki itu adalah gender yang awalun yang awal gitu loh nah makanya untuk mengagungkannya untuk mengutamakannya yakni penyebutannya menggunakan gender laki-laki tapi konteksnya secara majas bukan secara harfiah gitu loh makanya ada istilah bapak istilah bapak atau abah atau abu ya dalam tradisi-tradisi keagamaan ya seperti Yahudi dalam Kristen gitu kan yang di timur tengah begitu juga di dalam Islam dalam Islam Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata-kata ya gak hanya gak hanya anak gitu anak kan artinya kan aku ya terus juga ada juga disebut juga Allah subhanahu wa ta'ala ini nahnu yang tadi sudah saya jelaskan ya nah nahnu sendiri tadi artinya itu maksudnya memiliki makna harfiah dan juga makna plural majasti plural majastinya pengagungan secara harfiahnya apa ketika Allah subhanahu wa ta'ala melakukan karya keilahiannya dia mengucapkan kata nahnu nahnu disana maksudnya iya dan para malaikatnya seperti contohnya dalam surah Yasin ayat ke-12 ada kata nahnu disana nah disitu menceritakan tentang mengumpulkan jejak-jejak kehidupan dari orang-orang yang dahulunya hidup dikumpulkan dan ketika dipadang masyar itu dipertanggungjawabkan nah ketika dalam prosesi itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya bekerja sendiri tapi dibantu oleh makhluknya yang paling setia yaitu siapa para malaikatnya makanya Allah menyebut disana inna nahnu dan iyalah kamilah inna nahnu pakai nahnu disana seperti itu tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan eksistensi keesaannya dia akan mengatakan anna aku nah konteks ini yang perlu dipahami terus juga terkait soal kenapa pakai gender laki-laki gitu kan karena seperti tadi laki-laki itu adalah di kalangan manusia ya adalah gender yang awal yang pertama makanya untuk mengawali untuk mengutamakan penyebutan kepada Tuhan seringkali menggunakan istilah yang sifatnya majas ke gender laki-laki maka Allah subhanahu wa ta'ala pun juga ada kata ganti yang merujuk ke gender laki-laki tapi jangan dikatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah laki-laki yang punya kulub yang di hari ketujuh di sunat jangan jangan mengasumsikan gitu gak boleh gitu loh jadi maksudnya apa Allah itu yakni yang utama makanya Allah juga gak jarang disebut dengan huwa atau hu huwa atau hu itu kan artinya dia yang konteksnya merujuk kepada laki-laki seperti itu kalau di dalam di dalam bahasa semitik kan sebuah kata itu memiliki penegasan gender gitu kan ada muzakar gitu kan merujuk kepada laki-laki ada juga yang merujuk kepada perempuan seperti itu nah itu penjelasannya dan ini yang seringkali tidak dipahami oleh ya mohon maaf para penganut agama Kristen yang notabene kebanyakan hanya menjadi umat terjemahan belaka nah itu makanya banyak-banyak belajar bahasa dengan kita menguasai bahasa sedikit dengan juga nanti menguasai filsafat maka disitu iman kita akan kokoh itu aja sih pesan dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi menurut more ya tadi ya sudah benar jamak jamak itu pengagungan artinya ada proses disana ya more ya jadi proses inilah melibatkan malaikat apalagi penciptaan manusia itu ya more ya tidak ada manusia diciptakan ujuk-ujuk jadi gitu kalau proses ada proses ada proses jadi jadi proses itu itulah yang diagungkan peristiwa itu ya more ya betul nah proses disana kan melibatkan para malaikatnya bahkan ada sebuah hadir sebuah risalah ya yang menceritakan bahwa asal-muasal penciptaan adam ya penciptaan manusia itu dengan menggunakan tanah yang ada dari bumi gitu kan sampai dikirim dulu pertama malaikat jibril kepada bumi dan bercakap kepada bumi bahwa dia akan mengambil sebagian tanah dari bumi untuk menciptakan manusia lalu bumi menolak karena kenapa manusia nantinya akan menciptakan kerusakan di bumi ini 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 akhirnya balik lagi malaikat jibril kepada Allah subhanahu wa ta'ala gitu kan lalu dikirim lagi malaikat yang lain sampai terakhir datanglah malaikat izrail ya nah malaikat izrail pun sama gitu kan ketika di ingin mengambil tanah dari bumi bumi itu menolaknya gitu kan namun disitu malaikat izrail malah membentak bumi dan tetap mengambil tanahnya karena kenapa perintah Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih utama dari sumpahmu yakni bumi kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu melibatkan malaikat dalam proses itu makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebut apa nahnu yang artinya ia dan para malaikatnya seperti itu iya betul jadi jadi gak perlu Allah subhanahu wa ta'ala turun menjadi manusia direndahkan disiksa kemudian dimatikan gak perlu ya tapi mereka ya seperti itu harus harus dia turun sendiri memberi contoh gitu ya jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan Bang Handi soal kata ya makanya saran saya sih sama yang krisis alul kitab sering ngobrol-ngobrol sama saya cuma saya pikir naik ya intelektualitasnya tapi masih mempertanyakan hal yang hal yang apa hal yang pernah saya jelasin gitu kan ya memang kadang begitulah saya malesnya ngobrol sama Kristen hari ini saya jelasin nih dia tahu mengerti clear nanti ketika ketemu sama muslim yang lain dia mempertanyakan hal yang pernah dia tanya sama saya gitu loh yang sudah saya jawab clear dia pikir kami gak bisa jawab dia membandingkan gitu loh cuman mungkin cara menjawab saya itu berbeda formulasi bahasanya tapi tujuannya sama seperti itu karena masing-masing orang tingkat tingkatan dalam menerjemahkan sesuatu tuh tidak sama persis kalimatnya kan begitu itu sih biasa muka saja tapi tadi begini lebih parah lagi tadi loh ada dua oten mengakui kalau Tuhan itu berjenis kelamin laki-laki itu Yesus yang ini mungkin mau saya tanya rawi-rawi itu apa ya royalti Pak Dejul saya izin izin turun dulu ini soalnya dari tadi nih rekan saya nelponin melulu ini nanti saya gabung lagi saya cuma ingin jelasin itu tadi tadi istri saya istri saya lihat romnya Pak Dejul soalnya kan follow-follow akunnya Pak Dejul Fikar kan gitu tadi kata istri saya mas mas datang lagi tuh ada si alul kitab tuh minta di jewer kata-kata istri saya ini pake hp istri saya akun saya saya lagi gak main tiktok dulu sampai sampai 10 Januari akun saya udah pada tumbang soalnya di report kaum terjemahan waduh nanti masuk lagi makasih sama-sama Bang Andi Bang Andi itu juga ada filmnya luar biasa sekali Bang Albu Gisi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi Wabarakatuh kalau sudah gak ada mungkin kita bubar dulu Pak Jel Maghrib boleh ya kita hanyalah dulu ya teman-teman ada yang masuk satu ini mungkin ada yang mau dibicarakan Bang Erick ini kita beri kesempatan dulu Assalamualaikum semuanya teman-teman Waalaikumsalam Assalamualaikum